Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan وينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلحنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا أربة عين أما بعد فنحمد الله الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسره من هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة الأخيرة من ساعات يوم الجمعة لما يوجد فيها من عظيم الثواب وإجابة الدعاء فنسأل الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بمنه وكرمه أن يعظم لنا أجمعين الفائدة فيه وأن يجعله مجلس بركة علينا أجمعين إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وهذه ساعة طيبة ألتقي بها إخوة كراما وأحبة أفاضل نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم دائما وأبدا على البر والتقوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا يَعْرَى فلم ت xemتran وِمَنَ الْعَمَلِ stopped lalu beliau menguji Allah subhanahu wa ta'ala dan ujian yang banyak atas pertemuan atas kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertemu di masjid ini di saat yang penuh dengan barokah di akhir dari hari Jumat yang tentu kita berharap semoga Allah menambah pahala kepada kita dan menjawab serta memperkenankan permohonan kita kepadanya dan semoga Allah mengabungkan bagi kita manfaat ilmu dan keberkatan atas kita semuanya semuanya Allah mah mendengar lagi maha mengabungkan permohonan hamba-hambanya kemudian kata beliau di saat yang baik ini kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang mulia teman-teman kami yang mulia mudah-mudahan pertemuan ini semoga Allah memungkulkan kita semua di atas ketakwaan dan di atas amal kebaikan 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 selanjutnya selanjutnya beliau berubah Allah mengatakan bahwa tema pembicaraan kita pada kesempatan yang baik ini dan penuh berkah ini adalah salah satu di antara tema-tema yang amat penting dan salah satu di antara tentukan-tentukan yang sangat berharga yaitu tema kita adalah tentang tawassul kepada Allah SWT dan mengharapkan wasilah kepada Allah SWT disebutkan disini bahwa ada dua tempat di dalam Al-Quranul Karim dalam dua ayat Allah menyebutkan tentang tawassul ini yang pertama adalah perintah Allah untuk kita mengharapkan sesuatu yang menjadi penyebab mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dan yang kedua adalah yaitu ujian Allah SWT kepada orang-orang yang senantiasa mencari wasilah tersebut kedua tempat tersebut adalah yang pertama yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 ayat yang kedua Allah berfirman serulah orang-orang yang kalian anggap yang kalian beranggapan bahwa mereka ada sekutu bagi Allah jadi selain Allah itu maka maka mereka yang seru selain Allah itu tidak bisa untuk melepaskan dari suatu kesulitan terhadap kalian atau merubahnya orang-orang yang seru orang-orang yang diseru selain Allah itu justru mereka mengharapkan pendekatan diri kepada Tuhan mereka siapa diantara mereka yang terdekat dengan Tuhan mereka serta mereka mengharapkan rahmat Allah Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dari adab Allah inna adab rabbika kana ma'bura sesungguhnya adab Tuhanmu adalah sesuatu yang ditakuti kemudian kata beliau bahwa dalam dua tempat ayat ini dua tempat dalam Al-Quran ini adalah pertama yaitu perintah untuk mencari sebab yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dan ujian terhadap orang-orang yang melakukan hal tersebut sudah seyulianya bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya tentang dua perkara ini وقول al-Quran 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 selamat menikmati yaitu bahwa mereka orang-orang yang diseru selain Allah itu mereka sendiri justru mencari jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah ini Allah tidak menyebutkan makna secara umum kepada kita tentang wasilah atau menyebutkan apa wasilah itu maka beliau kemudian menjelaskan bahwa wasilah itu adalah yaitu seorang mendekatkan dirinya kepada Allah atau melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mentaati apa yang diperintahkan olehnya jadi yang pula bahwa dimaksud dengan wasilah itu adalah dengan seorang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi lalangan lalangan Allah melakukan ibadah merendahkan diri di harapan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi lalangan lalangan Allah subhanahu wa ta'ala وإذا كانت الوسيلة طلبٌ للقرب من Allah عز وجل بفعل أمره فليعلم أن أعظم وسيلة إلى Allah subhanahu wa ta'ala توحيده وإخلاص الدين له إذ هذا هو الغاية التي خلق الخلق من أجلها وأوجد لتحقيقها كما قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأعظم وسيلة ينال بها القرب من الله عز وجل توحيد وإخلاص الدين له فإن التوحيد أساس الدين وأصله العظيم الذي عليه يقوم بل لا قبول لعمل من الأعمال أو طاعة من الطاعة إلا بهذا التوحيد الذي هو أصل الأصول وأعظم الغايات سلنجدني أبلو مرحبا بقواسانيا أببلا وسيلة أبلو مرحبا أبلو مرحبا أبلو مرحبا أبلو مرحبا perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka harus kita ketahui bahwasanya wasilah terbesar yang dengan seorang ambah mendekatkan diri kepada Allah ta'ala adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan agama ini hanya untuknya yang karenanya Allah menciptakan kita semuanya sebabnya Allah ta'ala berkirman dan tidaklah menciptakan menciptakan untuk mereka beribadah menyembah aku yang kira Allah menyebutkan ketahui bahwasanya yang milik Allah itu hanyalah ibadah yang murni yang diikhlaskan hanya untuk Allah dan tidaklah mereka diperintahkan kesuali untuk beribadah dan mengikhlaskan ibadah kepada kepada Allah maka dari itu wasilah yang terbesar dalam mendekatkan diri seorang ambah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan amal ibadah kepada yang ini merupakan asas merupakan landhasan dari amal perbuatan manusia jadi yang kula bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan mengikhlaskan atau dengan asas tersebut yaitu tau'id dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ثم من بعد ذلك dan mengikhlaskan 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 bahwa pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau wasilah itu adalah dengan seorang mewujudkan dan mengamalkan prinsika sesudah tau'id dan mengikhlaskan agawa kepada Allah yaitu dengan menegakkan atau mengikhlaskan prinsip-prinsip keimanan yang menjadi kewajiban dari kita setiap orang mu'min sebabnya Allah ta'ala berfirman bukan masyarakat perbuatan yang baik yang kalian mengarahkan menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat tetapi perbuatan yang baik itu anda beriman kepada Allah beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada para malaikatnya beriman kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya nah ini merupakan prinsip-prinsip yang besar yang agama ini berdiri tegak diatasnya dan agama tidak mungkin berdiri kecuali dengan landasan-landasan keimanan tersebut apabila seorang tidak memiliki landasan-landasan yang disebutkan tadi atau landasan-landasan iman ini maka tidak bermanfaat baginya semua amannya kemudian pula taqoruknya kepada Allah wasilah yang dilakukan kepada Allah itu tidak akan bermanfaat apabila dia tidak melaksanakan rinsip-rinsip keimanan yang diperintahkan oleh Allah tersebut dan Allah tersebutkan al-Quran dan barang siapa yang kufur kepada iman dan barang siapa yang kufur kepada iman maka mereka itu orang-orang yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan amal-amal ibadah mereka iman yang kufur Allah mebutkan bahwasannya tidaklah mencegah dan menerima tidaklah mencegah menerima nafakoh-nafakoh mereka kecuali disebabkan karena mereka telah kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya dan kufur kepada Rasul maka tidak beriman seseorang dan tidak melakukannya prinsip-prinsip keimanan tersebut ini adalah merupakan sebab tidak dikirimannya amal-amal ibadah seseorang ثم يأتي من بعد ذلك فرائض الدين وواجبات العظيمة التي افترضها Allah subhanahu wa ta'ala على عباده وأعظم هذه الفرائض والواجبات أركان الإسلام الخمسة وقد جاء في الحديث الكدسي أن Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَّا افْتَرَطُتُهُ عَلَيِّ فليس هناك وسيلة أعظم من وسيلة التقرب إلى الله عز وجل بفرائض الدين وواجباته العظيمة بعد توحيده والإيمان به وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به ليس هناك شيء أعظم من الفرائح ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد عليها في أحاديث كثيرة أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام قد جاءت هذه الأركان الخمسة في أحاديث كثيرة صحاح ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فينبغي على المسلم في هذا الباب الشريف العظيم باب الابتغاء ابتغاء الوسيلة وحج بيت الله عز وجل أن يكون دائما معتاليا بهذه الفرائض مؤديا لهذه الواجبات غير مضيع لشيء منها حال yang berikutnya diantara hal-hal yang dengannya seorang ambah mendekatkan diri kepada Allah adalah seorang melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama ini hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul صلى الله وآل وصلا dan yang paling terpenting adalah jadi hal-hal yang diwajibkan tersebut adalah hukum Islam yang lima Allah berfirman وَمَا تَقَرُّبَ إِلَيَّ عَبِّي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَحْتَرَطُّ عَلَيْهِ dan tidaklah seorang ambah menekatkan dirinya kepada aku dan sesuatu yang lebih kucintai daripada dia melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya maka tidak ada wasilah lebih mulia lebih agung dari seorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan melakukan dan meraksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya sesudah dia bertauhid kepada Allah dan sesudah dia beriman kepadanya maka dari itu inilah wasilah yang terbesar yaitu dalam meraksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan maka dari itu Nabi kita Muhammad s.a.w. telah menegaskan dalam banyak hadis yang boleh sampaikan di antara hadis Jibril alaih islam ketika ditanyakan ke Islam mengatakan bahwa engkau meraksanakan Islam itu adalah dengan engkau yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian engkau menegakkan sholat menunaikan zakat berkuasa di bulan Ramadan dan melakukan ibadah hadji di baytullah baytullah al-arab yang berkulang hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan dunia Islam bahwa Islam ditengahkan dalam lima perkara yaitu yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat memberikan persaksian bahawa maksudnya tersembahan yang kecuali Allah dan bahasanya Muhammad dan Rasulullah dan Allah kemudian engkau menegakkan sholat menunaikan zakat berkuasa di bulan Ramadan dan engkau melakukan ibadah hadji di baytullah al-aram maka ini telah datang dalam banyak hadis Nabi Assalam tentang hal-hal yang diwajibkan tersebut oleh kata itu sudah seyugianya bagi seorang Muslim di dalam hal ini untuk benar-benar memperhatikan tentang tersebut kemudian 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 فإنه كما يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر فإنه يتقرب إليه كذلك بترك ما نهى عنه وزجع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتك وندخلكم مدخلا كريما شرط في هذا المقام تجنب الكبائر والبعد عنها وعدم اقترافها لينال بذلك تكثير السيئات والمدخل الكريم والفوز بالرضوان رضا الله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الكبائر وعظائم الذنوب والموبقات فكان متأكدا على كل مسلم يبغي أو يبتغي الوسيلة إلى الله عز وجل أن يحرص أتم الحرص على البعد عن الكبائر وعظائم الذنوب وأهل العلم رحمهم الله تعالى نصحوا كثيرا في هذا الباب وأفردوا صنفات خاصة بالكبائر ينبغي على المسلم أن يقرأ في هذا الباب ومن أحسن وأجود ما كتب في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي فينصح المسلم بأن يقرأ هذا الكتاب حتى يقف على هذه الكبائر التي حرمها الله فيجتنبها ويتتقيها ويكون بعيدا عنها مجانبا لألوقع فيها ثم يقف على المسلمين وإذا يقف على部ات يقف على فرقائر من جوال عن الأعلان تقف على الله سبحانه وطالا منجوال أن يقف على دوسة مع الله سبحانه وطالا هذه هي تقف على الأعلان yang penting التي يجب أن يحروا في فيه في الدولة أن يحرر، طفل وزن الله سبحانه وطالا يجب أن يجب أن يجب على الألوان من الله Karena sebagaimana ketika dia berwasilah atau bertawasul kepada Allah Dan beribadah kepada Allah Dan mengikhlaskan ibadahnya dan bertawih kepada Allah Demikian pula bertawasul kepada Allah adalah dengan Dia menjauhi lalangan lalangan Allah SWT Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam Al-Quran Al-Karim Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya Nisaya kami yaitu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian Dan memasukkan kalian ke dalam pintu masuk yang mulia Maka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT Ini semangat termasuk bertawasul kepada Allah Yang dengan dia seorang mendapatkan kemenangan berubah ampunan Allah Dan mendapatkan ridu Allah SWT Banyak mas-mas dari ayat-ayat dari Al-Quran Ya atau hadis Nabi SAW Tentang perintah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar Walaikata itu sudah seirianya bersalahan-hamba Menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar Dan dari perkara-perkara yang diharamkan Perkara-perkara yang besar yang diharamkan oleh Allah Dan para ulama muslimin Telah banyak yang memperhatikan masalah ini Banyak diantara mereka menulis Khusus dalam permasalahan tentang dosa-dosa ini Maksudnya seirianya kita membacanya Kita mempelajarinya Dan diantara buku-buku para ulama tersebut tentang kumpulan dosa-dosa besar Atau kita menjawilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati